Halo para petualang, kembali lagi bareng gue Yoru disini di channel Yoru Tempes Oke, jadi di video kali ini gue bakalan bikin series yang dimana kemungkinan besar bakalan jadi 3 part ya Yaitu gimana sih cara dapetin semua pedang yang ada di blog surut Nah, untuk episode kali ini gue bakalan bikin seriesnya itu dari si 1 dulu ya Kemudian si 2 dan kemudian lagi yang episode terakhir itu si 3 oke Dan ini include semua pedang ya cuy termasuk DB dan lain-lainnya gitu Nah, oke jadi disamping gue bakalan ngasih tau gimana cara dapetin pedangnya Dan gue bakalan showcase juga cuy pedangnya itu gimana oke Jadi dimulai dari gimana cara dapetinnya baru showcase pedangnya begitu cuy oke Ya, jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung aja masuk ke videonya dan lanjut kita intro dulu cuy Oke cuy, dimulai dari pedang pertama ya yang awal-awal banget bisa kalian dapetin ya Disini total pedang tuh seharusnya ada 39 cuy ya untuk semua pedang Dimulai dari pedang kaltesnya dulu ya Untuk kaltes ini bisa kalian dapetin di short dealer cuy Short dealer yang mana? Itu short dealer yang ini cuy Bener-bener namanya cuma short dealer doang ya Kalian bisa beli disini cuy dengan harga gue lupa berapa ya Mungkin kalian bisa cek sendiri ya kan Dan untuk skill-skill dari kaltes ini ya Gimana ya, gue juga bingung cuy cara showcase ya kan Kalian bisa lihat disini Tuh ya kan Terus disini Ya udah, skillnya itu-itu doang Dan ya seperti yang tadi gue bilang Kalian bisa dapetin di short dealer yang ini cuy oke Nah, terus lanjut pedang yang kedua Yaitu katana Nah, disini dia punya 2 skill ya disini Disini kita langsung kasih contoh aja Quieted Rush begini coy Nah, tuh begitu ya kan Dan air slash Ya, begitu doang Dan ya, dapetinnya juga sama kayak kaltes tadi Yaitu dari short dealer Dan by the way Sedikit informasi ya Short dealer itu namanya beda-beda ya kan Ada yang short dealer biasa Short dealer west Master short dealer dan lain-lain Itulah kenapa gue sebutin namanya Begitu ya kan Oke cuy, lanjut ke pedang yang ketiga ya Disini listudahnya masuk sampai ketiga Yaitu dual katana Nah, untuk dual katana skill-skillnya begini coy Ya kan Terus skill X ya itu begini Nah, cara dapetinnya itu kalian harus pergi ya kan Ke pirate village cuy ya kan Atau kalian cari aja yang namanya itu Short dealer Short dealer of the east Ya, ini kita bunuh dulu Ganggu woy Ya kan Ya, kalian bisa cari disini Short dealer of the Of the west ya kan Kalian bisa beli aja sama dia coy Oke Nah, lanjut ke pedang List pedang keempat Yaitu Iron Manage Iron Manage Ya disini Disini dia punya 2 skill Seperti biasa pedang-pedang pada umumnya Yaitu Men smash begini Aduh Woy Terus yang kedua yaitu Killer combo Begini coy Killer combo Udah gitu doang Iron Manage tadi sedikit burik Jini-jini Nah, tuh begitu ya kan Dan ya Dapetinnya juga sama Dari sword dealer of the west Gitu ya kan Untuk harganya kalian bisa cek sendiri aja Cuy Karena gue udah beli gitu ya kan Jadi gue gak tau harganya berapa ya kan Oke coy Lanjut pedang kelima ya Disini pedang kelima Yaitu triple katana coy Disini dia punya 2 skill Ya kan Contoh skillnya Nah, tuh begitu Dan skill kedua Nah, begitu Cara dapetnya Kalian bisa pergi ke Frozen Village ya Dan kalian bisa ngomong sama Sword dealer of the east Ini ya kan Disini coy Untuk harganya kalian bisa Lihat sendiri Dan Desainnya sendiri Gue kurang juga ya Sama Berang ini Karena Ini terlalu maksa banget coy Ya kan Kalau dilihat tuh ya kan Oke coy Lanjut pedang ke 6 Disini ya Dia Punya pipe Disini ya kan Disini pipe Kalian bisa Lihat aja Disini skill-skill ya Tuh ya kan Oh my god Ini lumayan keren sih Untuk skill-skill ya Karena udah di reward Karena sebelumnya ini jelek coy Dan ya pipe sendiri Bisa didapetin Di sword dealer of the east juga Untuk harganya Kalian bisa cek sendiri ya Oke coy Untuk pedang ke Berapa ini Pedang keberapa ya Lupa gue Udah lah Nggak usah dihitungin Nah Yaitu shark saw ya Atau the saw gitu Nah Untuk skill-skillnya Kalian bisa lihat sendiri Ini begini Lumayan keren ya Karena Menurut gue Untuk ukuran pedang segini Ini lumayan keren Dan ini skill x ya Ya muter-muter Kagak jelas ya Ya ini bisa didapetin Dari red boss ya Red boss Yang namanya itu The saw coy ya kan Dan dia muncul di Middletown Se Apa ya Kalau servernya baru Youtube tuh Selama 30 menit coy Itu servernya Dan kalian bisa Dapetin dari situ coy Ini boss drop ya By the way Oke coy Untuk pedang yang Nggak tau ini keberapa Yaitu saber ya Nah saber sendiri Menurut gue Bukan menurut gue Emang wajib Didapetin coy Karena kalau kalian nggak unlock saber Itu kebanyak banget Kalian yang mungkin Ketertinggal gitu ya kan Akunnya Nah disini saber Punya 2 skill Yaitu deadly rush Yang menurut gue ini Keren banget Dari semua pedang Di si satu ya kan Efeknya juga Destruction banget Dan ya Triple slash Tuh Kalian bisa lihat Dan ya Ini bisa kalian dapetin Di drop boss Apa sih namanya Saber expert coy Yang ada di jungle gitu Nah Bossnya ini Spawn disini coy Nah tuh Kalian bisa lihat ya Spawn bossnya disitu Kalian bisa dapetin Drop bossnya Dari ini coy Dari sini ya kan Pokoknya dari situ lah Itu 100% coy By the way Kalau kalian pengen Bunuh saber ini Kalian harus unlock Apa ya Kalian harus pecahin puzzle Dulu coy Kalau nggak dipecahin puzzle Ya kalian Nggak bakalan bisa dapetin Buat kalian Pempecahin puzzle Kalian bisa lihat aja Youtube banyak kok videonya Oke coy Lanjut ke pedang Yang keberapa Nggak tau Yaitu Dual head blade Dual head blade Disini Nah Ini sendiri Skill-skillnya Kalian bisa lihat Seperti ini Nah Terus begini Ya Ini sederinya bisa didapetin Dengan cara Kalian beli Itu di master sword dealer Nah Letak master sword dealer ini Itu ada di ini coy Sky island ya Cuman bukan yang paling tinggi Kalian cari aja Kok Gampang ini Kalo kalian udah sampe sini Jangan lupa untuk dibeli ya Nah Lanjut ke pedang Yang selanjutnya Itu adalah bisento Nah bisento ini Sebenernya punya V2 coy Cuman gue belum punya V2 nya Karena emang dapetinnya Lumayan susah gitu Nah Untuk skill-skillnya Kalian bisa lihat Nah Kalo v2 nya Ini makin gege coy Kalian bisa dapetin Bisento itu Di master sword dealer juga Ini harganya Kalo nggak salah 1 juta ya Kalo nggak salah Ingat ya kan Oke coy Lanjut ke senjata Yang keberapa Nggak tau Yaitu Polo Pol Pol Polo lagi Pol v1 ya Nah Pol v1 sendiri Skillnya kalian bisa lihat Ya kan Nih Seperti ini Nah tuh kan Terus kayak gini Nah Pol v1 ini Bisa didapetin Dari drop boss Thunder guard coy Yang di atas Ya kan Yang di Sky island Itu paling atas Kalian bisa dapetin Dari sini coy Ya kan Pokoknya kalian bunuh aja Nanti bisa dapet kok Cuman nggak tau coy Drop chance nya itu Berapa Ini lumayan kecil loh Ini senjata Menurut gue Coy Kalian tuh harus Bener-bener dapetin Pol Apple v1 ini coy Karena V2 nya itu Lumayan keren coy Nah coy Lanjut ke pedang Yang nggak tau keberapa Disini Itu namanya Solken coy Kalian bisa Lihat skillnya Seperti ini coy Terus kayak gini Ini skillnya lumayan bagus coy Karena kebanyakan Karena kebanyakan nih Dipake buat skill Apa sih Combo CP0 Nah cara dapetinnya Kalian pergi aja Ke magma island Nah kalian Rabah-rabah aja Disini pelan-pelan Rabah-rabah Temboknya coy Tembok Nah Tembok sini ya Nah kalian bisa beli nih Dari living skeleton ini Harganya 750 Kalau nggak salah Gue juga baru beli kok Oke coy Lanjut pedang Selanjutnya itu Warden sword ya Nah warden sword ini Kalian bisa lihat skillnya Kayak gini Oke Dan ya Kayak gitu dong Nah cara dapetinnya Kalian bisa dapetin Dari shift warden yang ini coy Ya kan Kalian bunuh aja kok Nanti bisa dapat Oke coy Ini pedang terakhir Ya bisa kalian Dapetin di si satu Yaitu trident coy Untuk skill-skillnya Kalian bisa lihat ya Nah disini ya Kita ngambil contoh Ya kan Karena skillnya ini Bisa ngambil coy Tuh ya kan Skill satunya begitu Dan skill duanya Itu begitu coy Ya udah kayak gitu dong Dan cara dapetinnya Itu kalian Harus ngebunuh boss Yang ada disini Ya nih Yaitu bossnya Flashman Fishman lord coy Kalian bunuh aja coy Nanti bisa dapet kok Cuman chance-nya itu Nggak 100 per what the hell Bisa berubah coy Mirip-irip Indra Bro pikir dia Interpindra anjir Oke coy Lanjut pedang terakhir ya Ya pedang ini Bisa kalian dapetin Dengan cara Beli Ya kan Kalian bisa beli coy Langsung dari block shirtnya Ya disini dark bet Dengan 1200 Robux ya kan Ya darklet sendiri Emang cuma bisa didapetin Kayak gitu doang coy Bisa didapetin lewat beli Atau bisa didapetin lewat Thread gitu Kalau kalian hoki ya kan Dan skill-skillnya Disini kalian bisa lihat sendiri Itu ya kan Nah skill dark blade ini Sebenarnya Kalau di upgrade lagi Itu banyak banget coy Variannya ya kan Cuman ya Sebagai contoh Kayak gitu lah ya Skill-skillnya coy Nah kalau belum di upgrade ke V3 Sebenarnya dark blade ini Punya V Ada 3 versi coy Versi 1 Versi 2 Ada versi 3 Dan punya ini Ini bukan punya gue Ini akun jokyan Ini udah versi ketiga Cuy Makanya warna putih Kalau versi 1-2 Itu masih warna hijau Cuy Itu aja ya kan Buat pembahasan lebih lengkapnya Kalian bisa lihat Video tentang dark blade ya Ya oke guys Mungkin sekian untuk episode kali ini ya Buat cara dapetin Dapetin versi Si 1 dulu Untuk part 1-nya Dan untuk part 2-nya Mungkin bakalan ditunggu aja ya Kalau kalian sabar Atau kalian butuh gitu Ya mungkin sekian untuk episode kali ini Buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di klik like, share, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di next episode Goodbye And ciao Sub indo by broth3rmax